Inilah tulisan dan foto kwitansi yang viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu keluarga yang menjadi korban praktik kartel kremasi jenazah COVID-19. Diduga kejadian ini terjadi di salah satu rumah duka di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pihak keluarga sangat menyayangkan ada oknum yang mengambil keuntungan dari musibah yang dialaminya. Pasalnya untuk melakukan kremasi jenazah ibunda, oknum yang mengaku dari Dinas Pemakaman meminta jasa paket kremasi jenazah COVID-19 sebesar 48,8 juta rupiah. Padahal pada enam minggu yang lalu, kakak kandungnya juga meninggal dunia dan di kremasi, paketnya tidak sampai 10 juta rupiah. Sementara itu, di dalam foto kwitansi yang diduga dikeluarkan oleh pihak rumah duka, tertulis bahwa total biaya kremasi jenazah COVID-19 mencapai 80 juta rupiah. Dengan rincian, 25 juta untuk peti jenazah, 7.500.000 untuk transportasi, 45 juta untuk proses kremasi, dan 2.500.000 untuk pemulasaran jenazah. Terkait hal ini, pihak kepolisian meminta keluarga korban yang merasa dirugikan agar segera membuat laporan agar dapat dilakukan proses penyelidikan. Sementara itu, Yayasan Rumah Duka Abadi di Daan Mogot, Jakarta Barat buka suara terkait hal ini. Kepada Detikkom, Bisnis Development Rumah Duka Abadi, Indra Paulus mengatakan pihaknya tidak menyediakan jasa kremasi, melainkan hanya memfasilitasi persemayaman dan pengantaran jenazah. Terkait persoalan yang viral saat ini, Indra menjelaskan bahwa yang menetapkan harga 45 juta rupiah untuk paket kremasi adalah pihak ketiga, yakni pihak krematorium di Cirebon, Jawa Barat. Saat itu, pihaknya hanya membantu dan menghubungkan pihak keluarga jenazah dengan krematorium. Sebelumnya, pada selasa siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar tempat kremasi tidak mematok biaya tinggi, mengingat saat ini Jakarta sedang mengalami pandemi. Riza juga menekankan bahwa krematorium tersebut bukan dikelola oleh Pemprov DKI, melainkan oleh pihak swasta. Riza juga menyatakan bahwa Bank DKI tengah menyiapkan konsep dan tempat kremasi dengan harga yang lebih murah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.